Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, satu Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia, Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki, SA. Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal, ISMI, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Jafar Nafsa, IPM. Yang saya hormati, Segenap Pengurus, ISMI, hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah pada pagi hari ini, atau siang ini, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita, hadirat Allah SWT. Tuhan yang telah memberikan berbagai rahmat, hidayah, dan karunia yang luar biasa kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita mampu mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan selalu berusaha menebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Berbahagia sekali rasanya dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia, atau ISMI, walau melalui virtual atau online, apalagi di sebuah forum rapat majelis pimpinan bari purna yang membahas masalah yang prinsipil bagi masa depan agama dan bangsa dengan tajuk yang sangat penting. Peran agama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia emas. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jika kita mencermati dinamika kehidupan keagamaan dan kebangsaan saat ini, setidaknya ada tiga masalah yang sedang kita hadapi. Pertama, munculnya kelompok yang mempertanyakan konsensus kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebenarnya telah disepakati oleh The Founding Father. Dipertanyakan ulang keberadaannya, bahkan telah muncul keinginan dari sebagian orang, atau bisa dikatakan segelintir orang, untuk mengganti Pancasila dengan dasar ideologi yang lain. Kedua, munculnya kelompok yang sering melakukan threat claim keagamaan, menganggap diri dan kelompoknya sebagai yang paling benar dan yang lain salah. Bahkan sudah ada yang berani menganggap pihak lain yang berbeda dengan dirinya, dianggap kafir, kelompok takfiri. Dan itu menghiasi media sosial kita akhir-akhir ini. Ketiga, munculnya kelompok mayoritas yang diam, silent majority. Sebuah kelompok masyarakat yang mayoritas kurang peduli pada keadaan dan situasi bangsa. Mereka lebih memilih diam, asik dengan urusannya masing-masing. Sebaliknya kelompok minoritas yang bersuara nyaring di media sosial, walau kadang tidak mempunyai otoritas dan kapasitas untuk itu. Pada waktu yang bersamaan, kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah menghadirkan tantangan tersendiri, termasuk kaum agamawan. Teknologi informasi di satu sisi telah memudahkan kita semua. Namun di sisi yang lain telah menyulitkan kita untuk mensortir, memilih-milih, mana yang benar, mana yang berbau fitnah, menebar kebencian, owak, dan sebagainya. Tiga hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena lambat laun akan merusak bangunan kebangsaan yang telah lama dirajut. Akan mengganggu solidaritas, persatuan, dan kesatuan bangsa. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua untuk saling membangun solidaritas dan empati sosial. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, diskursus agama dan negara difokuskan lagi menjadi Islam dan kebangsaan, menjadi dua hal yang sangat penting. The founding father bangsa ini telah menjadikan agama menjadi sangat mulia, menjadi dasar dari kehidupan berbangsa. Sila pertama dalam Pancasila telah menjadi jiwa bagi sila-sila lainnya. Sebaliknya agama juga menganjurkan agar umatnya untuk mencintai bangsa dan negaranya. Hubul waton minal iman. Kita harus menjadi pribadi yang utuh, yaitu profil dan mencintai Indonesia segaligus dalam satu tarikan nafas. Bukan menjadi pribadi yang terbelah antara agama dan keindonesiaan. Sama-sama penting. Harus saling mengisi dan menjadi kekuatan bangsa ini untuk tetap eksis di tengah persaingan global. The MC Kinsey Global Institute telah melakukan penelitian bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Bonus demografi yang akan mengenandai kemajuan Indonesia karena angka usia produktif akan lebih banyak daripada usia non-produktif. Bahkan di bidang ekonomi Indonesia dipediksi pada tahun 2035 akan menempati peringkat ketujuh ekonomi dunia. Sesudah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brazil, dan Rusia. Perekonomian Indonesia akan ditopang oleh empat sektor utama yaitu bidang jasa, pertanian, perikanan, dan energi. Berkah dari bonus demografi yang diramalkan di tahun 2045 itu oleh para futurologi disebut sebagai Indonesia Emas 2045. Kesadaran data ini penting dan bisa kita kapitalisasi menjadi cita-cita dan harapan. Semua anak bangsa harus berbangga untuk menyambut Indonesia Emas dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena jika kita tidak memahami dan sadar niscaya bonus demografi yang kita nantikan itu tidak menjadi berkah, malah dapat menjadi musibah atau demographic disaster. Salah satunya bangsa ini harus tetap mampu mempertahankan dan menguatkan terus semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Lahirnya kalangan muda yang produktif, profesional, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik, serta mempunyai critical thinking yang bagus, sangat diperlukan. Di sinilah peran tokoh-tokoh agama, utamanya para cendikiawan muslim. Keberadaan ismi saya kira menjadi sarana efektif. Pastilah menyambut optimisme kita semua, menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tentu kita semua ingin agar agama yang kita anun menjadi bekal dan pemandu terbaik dalam kita berkhidmat untuk membangun peradaban keindonesiaan. Itu dimulai dari ikhtiar menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang rukun, bangsa yang bersatu, dan bangsa yang bermertabat. Sebagai Menteri Agama, melalui forum rapat Majelis Pimpinan Paripurna ini, saya ingin menitipkan pesan-pesan untuk Bapak, Ibu, Saudara, Keluarga Besar, Ismi sekalian. Pertama, dengan kapasitas dan otoritas yang dimilikinya, Ismi harus berada pada garda terdepan bersama-sama dengan elemen intelektual lain, menyiapkan generasi Indonesia yang berkarakter, berkualitas, dan berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Di sini pendidikan dia dikungsinya, agar lahir manusia baru yang dibutuhkan Indonesia di tengah persaingan dunia. Kedua, melihat perkembangan situasi terkini, dengan munculnya ancaman intoleransi yang dapat menggerogoti kebenekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin menegaskan pentingnya Ismi menjadi benteng yang dapat diandalkan bagi moderasi beragama. Wacana-wacana keagamaan harus dibaringi dengan pisau bedah analisis dengan ilmu-ilmu lain yang relevan, sehingga bermanfaat untuk kemanusiaan, sehingga dapat pula diterima dari pendekatan perintah agama dan pendekatan dari akal sehat. Ketiga, Ismi menjadi piranti penting membangun perdamaian. Indonesia menjadi contoh di mana umat Islam sebagai mayoritas dapat menjaga kerukunan dan harmoni di tengah-tengah pluralitas dan keragaman. Tentu saja kita tidak boleh menganggap remeh terhadap fenomena akhir-akhir ini di mana antarumat beragama mudah untuk saling mengkafirkan ataupun membidahkan dalam hal-hal yang sesungguhnya bersifat ilafiah, isti hadiah. Kempat, melalui rapat Majelis Pimpinan Paripurna ini, saya ingin mengajak agar Ismi bisa berperan mengkonsolidasikan para cendikiawan muslim, sehingga gagasan dan pemikirannya dapat didayagunakan untuk memajukan Indonesia. Pintar saja belum cukup. Harus beriman dan bertakwa dibaringi dengan aksi nyata untuk bangsa. Tentu kita semua tidak ingin hanya menjadi intelektual di Menara Gading. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berdiskusi dan bermusawarah. Semoga menghasilkan pemikiran dan keputusan keputusan yang bermanfaat untuk Ismi, untuk masyarakat, Muslim, dan Indonesia. Terima kasih. Bila itaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.